assalamualaikum hai 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 kita jumpa lagi hai mom saya temen-temen apa kabarnya kalian semua semoga sehat selalu semoga selalu dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala selalu dilancarkan segala urusannya dan berlimpah rezeki yang barokah amin amin ya robbal alamin Oke disini saya Oh Alhamdulillah saya bisa share lagi kegiatan saya hari ini ya moms ya kali ini saya nggak berbersih nggak berberes rumah ya rumah kontrakan kali ini saya mau masak hemat seperti biasa saya selalu masak hemat ya ya ada kalanya juga kadang enggak masak kita pasti jajan di luar ya moms kalau jajan di luar itu udah pasti ya eh budgetnya itu pasti lain ya sama dengan kalau kita memasak gitu kan pasti lebih banyak makanya kalau masa kadang saya bikin budget yang ya enggak berlebihan gitulah keterkecuali mungkin pas hari Minggu gitu ya hari libur mungkin mau masak besar kayak gitu kali ini saya mau masak sayur oyong gitu ya moms dan sayur oyongnya ini tadi saya beli cuman 3500 perak aja dan untuk wortelnya nebeng ya moms sama belanjaan untuk jualan saya ambil satu aja sih cukup ya biar enggak pucet kali enggak pucet banget gitu ya sayurnya jadi dia ada warna lain gitu perpaduan warna wortel dan hijau oyongnya gitu nanti saya mau tumis dan juga saya untuk lauknya saya tadi beli pindang presto gitu loh moms harga berapa tadi ya 5500 gitu ya jadi kalau di total berapa budget saya masa hari ini cuma 9000 moms 9000 aja loh udah ada sayurnya udah ada lauknya Alhamdulillah ada gizinya juga karena menurut saya gitu ya biarpun sederhana yang penting kita selalu bersyukur terus yang kita makan itu bergizi gitu ya karena untuk memenuhi asupan gizi ketubuh kita gitu moms dan perlu diingat juga konsep sederhana ini buku berbeda gitu sama pelit gitu ya moms ya konsep sederhana ini dimana kita itu mengonsep hidup kita gaya hidup kita sehari-harinya gitu untuk ya paling tidak contohnya untuk pengeluaran untuk makanan gitu ya beda dengan pelit ya moms ya dan konsep sederhana ini saya buat atau biasanya dibuat gitu ya untuk meminimalisir pengeluaran kebutuhan-kebutuhan sehari-hari gitu mana bisa kita pilah-pilah gitu ya mana yang lebih penting mana yang enggak perlu kayak gitu mau jadi lebih terkonsep gitu ya dimana itu untuk biasanya ada satu tujuan gitu yang ingin kita capai kayak gitu kembali lagi ke video disini saya udah mulai menumis untuk bikin tumis oyongnya ya moms ya saya masak yang gercep aja yang set-set gitu aja ya biasa kayak gitu tumis-tumis karena saya ini kalau masak ya seperti biasa aktivitas itu setiap habis maghrib gitu ya jadi saya itu sampai malam gitu loh moms masih aja ngoprek di dapur gitu moms kadang masih beberes orang jam 8 udah eh standby di kasur saya kadang masih ngoprek di dapur ya tapi Alhamdulillah ya moms ya harus kita syukuri aja gitu ya kalau kita jalanin dengan senang Insya Allah hati kita juga senang oke dan wortelnya itu tadi udah masuk ya dimasukin dulu dan udah mulai empuk langsung aja saya masukin oyongnya gitu ya moms ini tadi udah dicuci ya dan untuk tungku di sebelah saya goreng apa namanya pindang tongkolnya ya moms ya jadi sekali gitu kan langsung selesai semua gitu ya dan ini udah mateng sayurnya juga udah mateng udah saya matiin kompornya dan ini saya tata dipiring untuk pindang prestonya dan itu di kompor masih goreng pindang keranjang gitu ya untuk kucing saya oh ya moms teman-teman semua terima kasih ya yang udah selalu support channel Naya Arta dan bagi yang baru gabung salam kenal jangan lupa dukungannya dengan like comment and subscribe semoga video ini ini bermanfaat ya wassalamualaikum